Pada soal kali ini, kita diminta untuk mencari interval x di mana fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat tambah 12 naik. Nah, fungsi fx ini naik syaratnya adalah ketika turunannya f aksen x itu harus besar dari 0. Nah, yang pertama kita harus mencari turunan dari fx dan kemudian mencari koordinat titik x-nya. Nah, f aksen x kita bisa cari menggunakan rumus fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya sama dengan n dikali ax pangkat n minus 1 di mana a adalah koefisien dan n adalah pangkatnya. Maka turunan dari fx sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 minus 1 dikurang 2 dikali 9x pangkat 2 minus 1, kemudian 12 ini merupakan konstanta turunan konstanta sama dengan 0. Sama dengan 6x kuadrat dikurang 18x. Untuk mencari nilai x-nya, maka fungsinya harus kita bikin sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan mengalihkan dengan 1 per 6 menjadi x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Maka kita keluarkan x menjadi x dikali x minus 3 sama dengan 0. Maka x akan sama dengan 3 dan x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik pada garis koordinat untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita gambarkan terlebih dahulu pada garis di mana ini adalah titik 0 dan ini titik 3. Kita uji dengan x sama dengan negatif 1 untuk daerah di kiri angka 0. Maka f aksen negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurang 3 dikali negatif 1 sama dengan 4. 4 besar dari 0, maka daerah di kiri 0 adalah daerah yang positif. Daerah antara 0 dan 3 kita uji dengan x sama dengan 1, maka f aksen 1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kecil dari 0, maka daerah antara titik 0 dan 3 adalah negatif. Kemudian daerah di kanan x sama dengan 3 kita uji dengan x sama dengan 4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 sama dengan 4. 4 besar dari 0, maka daerah di kanan x sama dengan 3 adalah positif. Karena ditanya adalah ketika fungsi naik, maka daerah impunan penyelesaiannya atau daerah hasilnya adalah yang positif. Dimana x kecil dari 0 atau x besar dari 3. Nah disini kita tidak menemukan jawaban pada opsion A sampai E. Sampai jumpa di video selanjutnya.